Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi soal lonjakan suara PSI pada Rilkaun sementara pemilu 2024. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh banyak pihak. Di sisi lain, Anies meminta seluruh pihak turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Ex-gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Sebelumnya diberitakan, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Rilkaun KPU dari 29 Februari-2 Maret 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis 29 Februari pukul 10 WIB menjadi 2.400.2268 atau 3,13 persen pada Sabtu-2 Maret pukul 15.00. Waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo mawar itu. Apalagi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Jangan sampai ini membuat cacat pemilunya, kalau pemilu cacat yang cacat semua, ujar Anies Baswedan. Karena kejahatan itu takut transparansi, tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apadar jujur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.